Hai teman-teman, ini adalah kunci jawaban untuk SD kelas 4, 5, dan 6 hari Jumat 23 Oktober 2020. Semua jawaban ini hanya sebagai pedoman saja ya. Ini adalah tiga pertanyaan untuk materi bangun ruang balok. Pertanyaan nomor satu, tuliskan sifat-sifat bangun pada gambar di samping. Jawabannya, sisi balok berbentuk persegi panjang. Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama panjang. Dan setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Pertanyaan nomor dua, sebuah kotak berbentuk balok mempunyai panjang 35 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 24 cm. Berapa cm persegi luas permukaan kotak tersebut? Jawabannya, luas permukaan balok sama dengan 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Sama dengan, 2 dikali 35 dikali 15 ditambah 35 dikali 24 ditambah 15 dikali 24. Sama dengan, 2 dikali 525 ditambah 840 ditambah 360. Sama dengan, 2 dikali 1725 hasilnya 3450 cm persegi. Pertanyaan nomor tiga, Pak Adi memiliki bak berbentuk balok dengan tinggi 45 cm, lebarnya 70 cm, dan panjang 95 cm. Bak tersebut akan diisi air. Berapa banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut hingga penuh? Jawabannya, volume balok sama dengan P kali L kali T. Sama dengan, 95 dikali 70 dikali 45. Sama dengan, 269.250 cm3. Jadi, air yang diperlukan untuk mengisi bak berbentuk balok tersebut adalah sebanyak 299.250 cm3. Sekian dari video ini. Semoga dapat membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Sampai jumpa.